Oke, review mesin last MIK 250NF TKR Mesin last MIK yang external feeder Ini external feeder Ini 3 fast Mesin last CO2 Nah, bagaimana penyambungan di feedernya dan Settingan amperenya Setelah tersambung di feeder Mana yang berfungsi Oke Yang pertama disini Ini untuk feeder Disini Jadi feeder itu mendapat plus Karena ini pengalasan CO2 Jadi Kabel feeder disini mendapat plus Dan ini untuk Motor feeder nya Dan kontrol nya Dan air clamp nya disini Mendapat negatif Oke Nah, setelah tersambung seperti ini Tersambung dengan feeder Maka yang berfungsi amperenya dan Hall nya itu ada di bagian feeder Disini tidak berfungsi Kita buktikan disini Tidak bergerak Jadi disini amperenya tidak bergerak Karena sudah tersambung dengan Kontrol feeder ya Jika kita rubah feeder nya disini Amperenya Pole nya Maka disini berubah Maka disini berubah Amperenya berubah Disini amperenya Amperenya berubah Jadi Jika tersambung Dengan feeder Maka amperenya Yang berfungsi itu ada di bagian feeder nya Kecuali untuk pengelasan MMA Atau Tidak tersambung dengan feeder nya Contoh seperti ini Kita akan coba lepas Nah disini Yang berfungsi itu yang di bagian Mesin disini ya Karena nanti prosesnya ada di proses MMA disini Ini amperenya disini Ketika kita mengelas Maka Nanti akan Keluar Angka amperenya disini Nah disini ada kriter 4T dan 2T Fungsinya ada di pengelasan otomatis Dan pengelasan normal ya 2T itu pengelasan normal 4T untuk pengelasan otomatis Kita Sambung dulu Kita coba tes Di 2T dan 4T Oke Sudah tersambung Posisinya ada di mic disini Amperenya kita naikkan Disini Turunkan ya Di 100 Kita coba di fitur 4T disini Nah Fitur 4T ini Jika kita mengelas Seperti ini ya Kita ngelas Nah itu Secara otomatis ya Ini kita pencet Ini kita pencet Dia langsung ngelas terus Ini kita Perhatikan Sampai kita pencet kembali Dia akan mati Ini Triggernya Itu Di 4T ya Nah kalau di 2T disini Posisi 2T ini Jadi ketika kita pencet trigger ini Kita harus selalu pencet Kalau kita lepas Dia akan mati Nah itu fitur Di 2T Jadi harus selalu Pencet trigger Di TOSnya Oke itu Fungsi di 4T dan 2T Ini posisi Normal Pengelasan Ini posisi cek gas Kalau cek gas ini Dia harusnya Gasnya langsung keluar Ini kita pencet disini Itu dia keluar gas Jadi ini untuk gas Untuk pengelasan CO2 Untuk incing INCH Itu untuk Mengeluarkan wire Dari Ulungan feeder Sini Sampai ke ujung Nozzle Disini Oke Itu fungsi-fungsi Yang Ada di Tombol Mesin last Multi pro Yang tipe MIG MAK 250 NF GKR NF Artinya disini External feeder Jadi Feedernya ada Di luar Ini unitnya Ini feedernya Kita akan coba tes Di ampernya Ini tidak berfungsi Setelah Tersambung dengan feeder Ini tidak berfungsi Ini Adforce Fungsinya Ada di Pengelasan Di MMA Yang fungsinya Adalah HRCH Ini untuk Menambah Kekuatan Nyala Pada Busur Api Atau Pengelasan Elektroda Oke Kita akan Coba tes Terima kasih oke, hasilnya di pengalasan mic atau CO2 kita coba sambung disini oke, itu pengalasan CO2 di mesin last multi pro yang mic 250N FGKR terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!